sudah siap ya ini sudah siap kali kakak ini halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi ya di channelnya Mama Cifamili bagaimana kabarnya semua saudara online ku semoga baik-baik saja ya dimanapun saudara online ku berada semoga selalu diberi kelancaran rezeki kesehatan serta panjang umur amin dan tidak lupa selalu bersyukur bahagia selalu dan tetap semangat nah aku sudah mempersiapkan bekal buat dita makan siang ya ini masih kema hari kedua tadi pagi sudah sarapan minta nasi pecel dan ini mau tak buatin eseng-eseng udang sama tahu sama capar alias toge capar ini ya pecambah maksudnya nah dan bumbunya sudah aku siapin ini aku punya di kulkas punya bawang bombay berambang sama bawang sama cabai jadi nanti di eseng-eseng kuedes ini udangnya dan ini tahunya nanti tabur yang setengah matang dulu pokoknya nanti cemplung-cemplung ala aku dan ini tadi aku sudah berpakaian ini ini tadi aku dari sekolahan SMP saudara online ku titik berkas kalau disini jadi sudah ada formulir terus aku ke tujuan utama SMP negeri dua ponggok jadi sama kayak sekolah ini punanku ya jadi jadi satu nanti dila kelas tiga dita kelas satu alias kelas tujuh sama kelas sembilan dan ini tadi tak kira ya aku apa namanya pertama atau gimana pendaftarannya karena sebenarnya itu pendaftaran itu gelombang satu mulai Januari tapi ternyata banyak yang titik berkas dulu ke sekolahan jadi tadi persyaratannya minta surat keterangan dari sekolah edita yang lama MI terus habis itu fotokopi kakak dan akte akte asli jadi pengumpulan berkas itu pakai akte asli kalau disini dan itu pun kotanya itu tinggal lima belasan orang jadi Mama Aci termasuk anu ya paling belakang sendiri nggak tahu terus nggak apa-apa karena aku daftar sendiri soalnya kebanyakan dari sekolahnya kakak itu sekolah di MTS sekolah depannya itu dan aku pengen anakku sekolah di SMP negeri sama kayak Ponaan kenapa nggak sekolah di SMP satu ponggok kok kayak Mas Dewi dulu Mbak Yanti dan Mbak Astrid karena sama ayahnya disuruh di SMP2 aja sama Ponaan kalau disitu itu jalannya terlalu rame saudara online ku ada tikungan tuh terlalu rame dan kalau di SMP2 juga deket juga dan biar barengan sama Ponaan sama-sama SMP negerinya gitu aja nah oke aku mau masak ini sudah mau pak eseng-eseng dulu sebentar tak siapkan wajarnya dulu tanpa jeda ya ini soalnya istirahatnya nanti jam 11 sampai jam 12 jadi aku pertama kali di SMP daftar ulang ya enggak terasa ya sudah jadi membok-bok kalau dulu waktu sekolah MI itu kan dipasrah nih dipasrah diserahkan guru TK ya jadi didaftarkan sama guru TK di MI kalau sekarang kan tujuannya berbeda kalau mau sekolah di MTS itu didaftarkan gurunya kalau aku pengen SMP atau yang jauh dari sekolah MI itu daftar sendiri jadi tadi pertama kali daftar sendiri inget-inget dulu waktu sekolah itu bapak atau mbak uti yang didaftarin ya jadi inget sekarang jadi orang tua tunggu panas dan ini tadi sama guru dikasih rata-rata nilainya kita ya Alhamdulillah bagus enggak ada yang 7, 8, 9 dan enggak ada yang 100 terus gitu ya Alhamdulillah ini dia bahan-bahannya yang mau aku masak ini dia bahan-bahannya aku mau masak bumbunya cuma ini aja bawang bombay karena ada di kulkas terus bawang putih sedikit, bawang merah, capek sama ini sisa di kulkas ada dan ini udang dan tahu ini mau tak goreng setengah matang dulu oke let's go sudah aku panasi ya nah tahunya mau aku goreng setengah matang dulu Bismillahirrahmanirrahim tahunya setengah matang terus nanti udangnya juga setengah matang habis itu bumbunya digongso terus cemplung-cemplung nanti dikasih kecap sama saus tomat top dan nanti malam juga ngirim jadi setiap hari tiga tiga hari dua malam ya kita kemahnya di sekolahan kalau dulu itu aku kemah itu masak sendiri ya nggak ada yang ngirim orang tua itu nggak ada dulu waktu SD masih inget aku jadi kalau malam lapar itu ngerebus semi kalau di sini kemarin emang ada lomba masak memasak antar grup tapi habis itu kompornya disuruh bawa pulang jadi cuma khusus buat lomba habis itu kayak masak-masak itu nggak ada makanya itu dikirim sama orang tuanya masing-masing gitu jadi aku waktu kesekolahan SMP enggak enggak ambil video sama sekali jadi baru pertama kali jadi malu lah biasa orang baru orang baru di SMP ternyata kancerit baru tahu jadi kalau biasanya itu katanya pak guru tadi biasanya formulir pendaftaran itu disebar di sekolah terdekat SMP ya habis itu itu semua semua titip data titip data titip berkas jadi yang mau masuk situ langsung titip berkas semua karena ada akte asli ya akte kelahiran asli jadi itu kemarin eh tadi maksudnya kok kemarin titip kurang 15 orang itu sembilan kelas sudah hampir full kurang lebih kurang lima belasan orang matanya pak guru tadi kalau tahun kemarin itu 10 kelas kalau tahun ini diambil sembilan kelas ternyata banyak nanti masih ada tesnya juga jadi eh ambil pendaftaran masuknya dulu kalau perkelasnya mungkin nanti dites ya sesuai anaknya menjadi nanti kelas ABCD itu biasanya dites di tes di tes aku nya dan sambil masak sambil cerita terus tadi kakak itu sempat cerita waktu mamaci kirim tarapan pagi tadi tabli nopet cokok karena pagi jam 6-an sampai jam 7 katanya tadi malam nggak bisa tidur tidur jam 1-an habis itu jam 5 sudah bangun 6 pagi katanya kakak aku cuma tidur 4 jam mah karena sama temen-temennya ya jadi nggak bisa tidur puluh situ nggak bisa kalau nanti malam itu acaranya ada porseni peta seni sama api unggun api unggun jadi nanti kita lihat oke ini juga sudah setengah mateng aku nggak terlalu mateng biar nanti nggak jadi kita lihat harian nggak ada kita lihat kita lihat kalau sayurku sendiri tadi sayur daun singkong asal membau bimbi peti sudah setengah matang ini minyaknya tak kurang ya buatnya sayur ada suara pesawat ini kemarin 17 ribu kita matikan dulu karena minyaknya mau tak kurangi selamat menikmati dan ini mau tak cemplung-cemplung biar 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 takutnya kalau kebanyakannya ini tadi cuma tak iris terimu 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 nah sudah matang tumis tahu sama udang sama kecambas campur-campur pedas manis gurih Oke ini sudah airnya sudah enggak ada ya sampai benar-benar kayak sambil goreng sudah matang nanti tinggal siapin nasinya Oke nasinya juga barusan mateng siap buat bekal sudah siap ya ini sudah siap kali kakak ini buat makan siang dan nanti makan malam dikirim lagi Oke ke sekolah makan siang kuning-kuning baju kuning tepake kuning hahaha nah nih isopaten grandel grandel si kira-kira sarapan es makan siang borong gitu sudah nah ini menungkannya nanti KB Oh belum pulang kok iya weh kita di ma'am nah udang tahu sama nanti pas pedes eh nah dihabisnya ya kita ada iya udah dan dihabisnya nanti tak bawa pulang lagi sudah mau habis cocok kak cocok iwak nah dihabisnya sudah mau habis kakak makan bareng-bareng ini ayam tak kira-bareng so mantul mantul Hai nah di ma'am ngetawes encip bia enak-bia enak ada yang hidup ya ini habis jelas aja ini mau pergi kek hahaha 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 tasya mesti nah ini cantik kan hahaha 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 apa bui hahaha terus makan siang lerini tuh kalo oke enggak ya enggak 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 Anas